Saat ini, angka kasus positif COVID-19 masih terus bertambah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini memang berat dan tidak mudah, namun dengan ikhtiar dan juga doa, semuanya pasti dapat dilewati bersama. Berbagai macam ikhtiar dilakukan, termasuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Patuhilah selalu 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas juga interaksi. Doa dari rumah untuk Indonesia Ketika manusia tak lagi melihat ke dalam diri, yang maha perkasa menunjukkan siapa yang hakiki. Betapa banyak misteri yang tak kita pahami. Bukankah penghambaan berarti kepasrahan diri untuk menyaksikan kekuasaan dan kehendak yang sejati? Setelah semua ikhtiar dan usaha kita jalani, saatnya hati dan kesadaran jernih kembali. Hanya doa yang mampu mengubah kodrat ilahi. Terima kasih telah menonton!